Intro Assalamualaikum teman-teman Oke langsung aja kita ke tutorialnya Buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik bitnya Pilih tambah Klik videonya Pilih ekstrak audio Klik audionya Pilih irama Ikutin titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama Sampai akhir kalau udah pilih checklist Terus klik tanda plus yang disamping Masukin 2 foto Pilih tambah Video titik bitnya hapus Akhirannya hapus Kembali pilih rasio Pilih 3 banding 4 Pilih checklist Sekarang klik foto yang pertama Perbesar dulu Durasinya jadi 6.3 detik Sampai titik bit yang ketiga Pilih animasi Pilih masuk Pilih perbesar 1 Durasinya 2 detik Pilih checklist Sekarang ke titik bit yang pertama Kasih keyframe Di titik bit yang kedua Kasih keyframe Fotonya perbesar Terus di akhirannya Kasih keyframe Fotonya perkecil ya Nah sekarang Di antara titik bit ke satu Dan kedua Di tengahnya Kasih grafik Keluar satu Terus di antara titik bit kedua Dan ketiga Kasih masuk satu Pilih checklist Sekarang kita edit Foto yang kedua Durasinya Jadi 4.2 detik ya Nah kalian bisa Ke awalan Perbesar dulu Layarnya Perbesar fotonya Sedikit aja Nah sekarang Kalian perhatiin ya Di awalnya Kasih keyframe Tetap Geser ke sebelah Kanan sampai Tengah Kasih keyframe Tetap Titik bit Kedua Kasih keyframe Tetap Geser ke sebelah Kanan sampai Tengah Kasih keyframe Tetap Titik bit Ketiga Kasih keyframe Fotonya Perbesar Geser ke sebelah Kanan sampai Tengah Kasih keyframe Tetap Di titik bit Keempat Kasih keyframe Fotonya Perbesar Geser ke sebelah Kanan Kasih keyframe Tetap Di titik bit Yang kelima Kasih keyframe Fotonya Perbesar Geser ke Sebelah Kanan Kasih keyframe Tetap Di titik bit Yang keenam Kasih keyframe Fotonya Perkecil ya Kalau udah di titik bit ke 7 sampai akhir kasih keyframe tetap dulu ya teman-teman Oke sekarang ke titik bit yang ke 6 Di antara titik bit ke 6 dan ke 7 di tengahnya kasih keyframe Fotonya miringkan ke sebelah kiri min 2 derajat Terus di antara titik bit ke 7 dan 8 sampai akhir Di tengahnya kasih keyframe fotonya miringkan ke sebelah kiri min 2 derajat ya Nah kalian bisa lakukan cara ini sampai akhir pokoknya tinggal dimiringkan ke sebelah kiri min 2 derajat ya Kalau udah sekarang aku jelasin jedak-jeduknya Di antara titik bit ke 1 dan ke 2 di tengahnya kan udah ada keyframe Jadi tinggal kasih keyframe kanan kirinya Nanti kan di tengahnya ada 3 keyframe ya Nah keyframe yang ke 1 fotonya kebawahin Terus kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang ke 1 hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus Ulangi sekali lagi kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe ke 1 hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus Di keyframe yang ke 2 fotonya ke sebelah kanan Terus kasih keyframe sebelah kanan Terus kasih keyframe sebelah kirinya Terus kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang ke 2 hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus Di keyframe yang ketiga, fotonya ke atasin, kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang ketiga hapus, tambah lagi, keyframe di kirinya hapus Ulangi sekali lagi ya Oke, sekarang di antara titik bit kedua dan ketiga Caranya sama aja, tinggal kasih keyframe kanan-kirinya Nah, keyframe yang ke satu, fotonya kebawahin Terus kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang ke satu hapus, tambah lagi, keyframe di kirinya hapus Ulangi sekali lagi Terus di keyframe kedua, fotonya geser ke sebelah kanan Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang kedua hapus, tambah lagi, keyframe di kirinya hapus Ulangi sekali lagi Di keyframe yang ketiga, fotonya ke atasin Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang ketiga hapus, tambah lagi, keyframe di kirinya hapus Ulangi sekali lagi Pokoknya pengulangannya dua kali ya teman-teman Nah, di antara titik bit 34 sampai akhir caranya sama kayak di antara titik bit ke satu dan kedua tadi ya Kalau udah sampai akhir, kalian bisa salin aja foto yang kedua, klik foto yang disalin, pilih fitur ganti Ganti fotonya ya Masih di foto ketiga, pilih animasi, pilih keluar Terus pilih pusaran Durasinya 0,5, pilih checklist Oke, sekarang kalian bisa klik transisinya Terus pilih kamera, pilih tarik keluar Durasinya satu detik, pilih terapkan ke semua, pilih checklist Oke, sekarang kita tinggal kasih efeknya Di titik bit ke enam, pilih efek, pilih efek video Pilih klub malam Pilih astral, pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang ketujuh Salin efeknya, simpan di foto ketiga, penempatannya sama Sekarang ke titik bit ketujuh, pilih efek video Pilih pembukaan, pilih kabur miring, pilih checklist Perkecil efeknya kayak gini Pilih sesuaikan Kabur sama putarnya 30, pilih checklist Salin efeknya, simpan di titik bit ke delapan sampai sepuluh Penempatannya kayak gini ya Terus salin lagi, simpan di foto ketiga, penempatannya sama Sekarang ke titik bit ketujuh, di foto kedua, pilih efek video Pilih lensa, pilih cermin, pilih checklist Untuk durasinya udah aku simpan di sini ya Oke, sekarang kalian bisa ke awalan dulu, kembali Pilih overlay, pilih tambahkan overlay Masukin pelanginya, pilih tambah Perbesar kayak gini ya Pilih campuran Pilih filter, intensitasnya 70, pilih checklist Durasinya sampai akhir foto yang ketiga ya Yang terakhir kalian bisa klik tanda plus Masukin penutupnya, pilih tambah Terus kalian bisa klik penutupnya Perbesar kayak gini ya Oke, ini videonya udah jadi, aku save dulu Untuk cara upload ke template-nya Pilih lewati, nanti checklist fotonya aja Untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi Karena disini copyright Segitu dulu tutorial dari aku